Satgas COVID-19 Kota Payakumbuh mengeluarkan edaran tentang pelaksanaan sholat idul fitri 1 syawal 1442 hijriah dilaksanakan di rumah masing-masing. Hal ini disebabkan karena Kota Payakumbuh masih berada di dalam zona oran COVID-19. Masyarakat juga tetap dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 selama lebaran. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Payakumbuh menerbitkan surat edaran tentang pembatasan kerumbunan menjelang dan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1 syawal 1442 hijriah serta peningkatan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Hal ini disebabkan karena Kota Payakumbuh masih berada pada zona oran. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Riza Folepi usai melaksanakan rapat bersama instasi terkait akhir pekan kemarin. Ia berharap agar masyarakat bisa memaklumi karena pertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran klaster baru COVID-19. Selain itu, ia juga mengimbau agar masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan 3M untuk mencegah penularan COVID-19 di kehidupan sehari-hari, antara lain memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Dia menyatakan memang kita di rata sholat idul fitri, baik di halaman balai kota maupun di tempat-tempat lain. Kalau rindu ya rindu lah, kita ingin sholat idul fitri seperti beriak-beriak sebelumnya ya. Tapi saat ini ya saya mohon naaf, saya menghimbau. Pada seluruh warga, kalau kita masih statusnya orangnya, itu kondisinya mulai agak berat. Sementara itu, untuk malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dilaksanakan di Masjid dan Musola dengan ketentuan dilaksanakan secara terbatas maksimal 50% dari kapasitas Masjid dan Musola dengan memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari Masjid dan Musola sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di Masjid dan Musola. Dari Kota Pai Kumbu, Ikhlasul Isan, Denai TV